Peristua kecelakaan antara kereta api dan juga mobil patroli polisi di Seragen, Jawa Tengah merangkut nyawa dua anggota polisi dan satu anggota TNI. Rupanya salah satu korban yakni Bribka Selamat Mulyono sempat berkomunikasi dengan reganya sebelum kecelakaan terjadi. Insidenasi itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Dukuh Siboto, Desa Kalimacan, Kejabatan Kalijambe, Kabupaten Seragen pada Minggu 13 Desember sekitar pukul 22, lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dikutip di Tribun Solo.com, adik korban Abdul mengatakan sang kakak sempat mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada rekannya. Selamat disebut mengirim pesan yang mengabarkan bahwa dirinya akan melakukan patroli. Kabar mengenai kecelakaan mobil patroli tersebut mengejutkan banyak pihak. Rekan Selamat pun tak berani langsung mengabarkan kejadian ini lantaran belum mengetahui pasti siapa saja korbannya. Jenasa Selamat dibawa ke rumah duka di Asrama Polisi Beskalan, Banjar, Sari, Kota Solo pada sering 14 Desember. Isak Tangis pun mewarnai kedatangan peti jenasa. Anak korban bahkan tak kuasa menahan rasa sedihnya dan berulang kali memanggil sang ayah yang sudah terbujur kaku. Kecelakaan tersebut mengibatkan mobil patroli ringsek tak berbentuk. Diduga, pengudi tak mengetahui ada kereta api yang melintas. Terima kasih. 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 Terima kasih.